Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Lestari Saya adalah mahasiswa PPG Dalam jabatan Angkatan 1 Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Saya mengajar di SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Hari ini, Senin 19 Juli 2021 Saya akan melaksanakan uji kompetensi Saya akan mengajar secara daring Di SMP Nasional 3 Bahasa Mitra Harapan Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Bagaimana kabarnya? Baik bu Sehat semua ya Alhamdulillah Sehat bu Baru saja masuk Alhamdulillah Aradiyah bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah sehat bu Sehat Kemarin bertemu waktu di sekolah Tetapi belum sempat apa ya Ngobrol ya Ternyata Aradiyah sekarang Tuingginya luar biasa Marcel Bagaimana kabarmu Sel? Baik bu Sehat ya? Lumayan sehat bu Lumayan sehat Bu Tari doakan selalu sehat nak Ya Salom Bagaimana kabarnya? Baik bu Wah Salom kemarin Bu Tari dengar dari bu Priska Peringkat berapa gitu ya Ya bu Peringkat berapa nak? Peringkat 2 Peringkat 2 Wah Luar biasa Peringkat 1 Marisel ya Siapa peringkat 1 Sel? Tau bu Marcel Oh Tau Tau Bukan Laman Saya peringkat berapa Tau Tau Tanya Atau Sel Murid 18 Saja Kok Tau Peringkat 3 Siapa Kemarin Ayo Kita siapa Saya Siapa Silahkan Antoni Belum kita memulai Bajaran Marilah kita berdoa Sesuai agama Masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik Ya Baik anak-anak Ya Siang hari Hari ini Kalian akan Belajar Bahasa Indonesia Materi yang akan Butari Sampaikan adalah Tentang unsur-unsur Intrinsik drama Sudah disiapkan Bukunya Unsur-unsur Intrinsik drama Dan kalian nanti Harus bisa Mengetahui Isi dari Sebuah drama Ya Sebentar Butari Mau bertanya Siapa yang Belum pernah Dengar Kata drama Coba Coba Ajungkan tangan Semua sudah pernah Dengar tentang drama Ya Kok gak ada Oh iya Oli Sekarang bukari Tanya ke Oli Oli Drama itu Menurut Oli Apa Anak Cerita Cerita Fiksi Cerita Fiksi Menurut Oli Drama itu Cerita Fiksi Menurut Oli Menurut Antoni Drama itu Apa Karya Sastra Yang Mengambarkan Kehidupan Manusia Dengan Gerak Oke Karya Sastra Yang Mengambarkan Kehidupan Manusia Dengan Maksudnya Mengisahkan Cerita Dalam Bentuk Apa Drama itu Dalam Bentuk Bentuk Percakapan Dan Drama Percakapan Atau Dialog Bukan Percakapan Dan Drama Coba Apakah Yang Disampaikan Oli Tadi Betul Karangan Fiksi Drama Adalah Karangan Fiksi Menurut Rabra Bagaimana Mungkin Kalau drama Itu Cerita Yang Menggunakan Gerak tubuh Dan dialog Buat Menceritakannya Tapi Mungkin Ada yang Fiksi Ada yang Non-fiksi Juga Kalau Non-fiksi Itu Mungkin Mengangkat Cerita Dari Sejarah Seperti Perang Dunia Atau Perjuangan Pahlawan Gitu Kalau Non-fiksi Mungkin Yang Karangan Yang Fiksi Berarti Drama Itu Adalah Drama Itu Adalah Karya Sastra Yang Mengisahkan Kehidupan Manusia Dengan Apa Dalam Bentuk Percakapan Atau Dialog Drama Itu Macem-macem Ada Drama Secara Nyata Memang Ada Ada Drama Yang Sifatnya Berupa Fiktif Atau Fiksi Karangan Rekaan Seperti Itu Tentang Drama Kalian Sebelumnya Pernah Belajar Tentang Drama Bisa Main Drama Adakah Disini Yang Punya Cita-cita Menjadi Artis Kindi Aduh Kindi Cita-citanya Jadi Artis Ya Ampun Kindi Ya Ampun Kindi Nanti Cita-citanya Jadi Artis Bisa Bermain Peran Bisa Bermain Drama Kemarin Cerita Sama Saya Bu Saya Punya Cita-cita Menjadi Seorang Artis Seperti Itu Ya Tutup Kindi Oke Baik Terima kasih Anak-anak Nah Sekarang Kita Mau Belajar Tentang Drama Ya Sebentar Buka Reser Screen Dulu Ya Sudah Terlihat Anak-anak Sudah Coba Dibaca Seloh Tekst drama Itu Apa Nak Tekst drama Adalah Salah Satu Karya Sastra Dengan Dialog Ya Dalam Bentuk Dialog Drama Itu Mesti Dalam Bentuk Dialog Tidak Ada Drama Tidak Ada Dialog Tidak Ada Drama Hanya Cerita Saja Tidak Ada Harus Ada Dialog Harus Ada Percakapannya Karat Sekarang Karakteristik Tekst drama Karakteristik Itu Apa Karakteristik Itu Jiri-jiri Tekst drama Coba Dibaca Oleh Ariel Karakteristik Karakteristik Tekst drama Terdapat Pengalaman Hidup Manusia Dipentaskan Berduduk Penolok Di hadapan Orang Banyak Di atas Panggung Nah Tetapi Sekarang Kalau kita Di masa Pandemi Seperti ini Kita Mau Mementaskan Drama Sepertinya Belum Bisa Dahulu Waktu Kakak Kalian Apa Ujian Fabio Iya Bu Unsur Ekstrinsik Itu Apa Nak Unsur Pembangun Cerita Dari Luar Cerita Oke Sudah Tahu Bedanya Antara Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Iya Bu Oke Gede Jangan Ngantuk Ya Nak Yang mau Kita pelajari Saat ini Adalah Unsur Intrinsik Unsur Intrinsik Itu Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Disingkat Apa Olive Telur Sekotak Mana Udang Telnya Apa Shalom Tema Tema Telur Telurnya Apa Rap Alur Se 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 Apa Kindi Setting Atau Latar Setting Atau Latar Ko Konya Apa Aleta Toko Kokoh Kemudian Tak 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 Itu Apa Darur Intrinsik Apa Sudut Pandang Sudut Pandang Jadi Unsur Intrinsik Dalam Tekst drama Itu Ada Tujuh Tema Alur Setting Latar Tokoh Watak Amanat Dan Sudut Pandang Telur Sekotak Mana Udangnya Ya Nah Terus Kemudian Putari Saya Ijin Ke Toilet Ya Segera Ya Tentang Tahapan Alur Tahapan Alur Itu Ada Lima Ada Enam Anak Yang Pertama Itu Orientasi Orientasi Itu Pengenalan Tokoh Di Sebuah Desa Terdapat Seorang Perempuan Tua Bernama Darmi Misalkan Seperti Itu Itu Namanya Orientasi Pengenalan Ya Kemudian Tahap Yang Kedua Yaitu Komplikasi Komplikasi Itu Mulai Muncul Konflik Kemudian Tahap Yang Ketiga Klimak Klimak Itu Puncak Konflik Kemudian Yang Keempat Antiklimak Antiklimak Itu Konflik Mulai Turun Yang Kelima Adalah Resolusi Atau Mulai Timbul Penyelesaian Kemudian Yang Terakhir Adalah Koda Ya Itu Adalah Tahapan Alur Selanjutnya Tentang Tokoh Tokoh Itu Dibagi Menjadi Dua Berdasarkan Frekuensi Kemunculannya Atau Berdasarkan Seorang Perempuan Tua Yang Bertanggung Jawab Ada Kata Seperti Itu Yang Bertanggung Jawab Berarti Watak Tokoh Darmi Bertanggung Jawab Dituliskan Langsung Digambarkan Langsung Oleh Pengarang Tetapi Ada Juga Dalam Bentuk Dramatik Secara Tidak Langsung Dramatik Ini Bisa Dilihat Dari Mana Bisa Kita Lihat Dari Dialog Antartokoh Karakteristik Fisik Tanggapan Tokoh Lain Dan Juga Bisa Dilihat Dari Tindakan Perilaku Tokoh Contohnya Kalau Secara Analitik Tadi Dituliskan Langsung Oleh Pengarang Kalau Dramatik Itu Tidak Dituliskan Langsung Oleh Pengarang Itu Bisa Dilihat Dari Misalkan Dengan Nada Marah Darmi Membentak Hei Kamu Jangan Seperti Itu Dari Dialog Seperti Ini Bisa Kita Lihat Tokoh Itu Punya Watak Seperti Apa Itu Namanya Dramatik Disampaikan Secara Tidak Langsung Kemudian Amanat Unsur Intrinsik Yang Selanjutnya Adalah Amanat Amanat Itu Apa Coba Dibaca Marcel Amanat Itu Pesan Moral Dari Penulis Untuk Pembaca Yang Dapat Dijadikan Teladan Pesan Moral Dari Penulis Untuk Pembaca Yang Dapat Dijadikan Teladan Contoh Maling Kundang Amanat Yang Kita Dapat Dari Maling Kundang Apa Kita Tidak Melupakan Jasa Jasa Orang Tua Apalagi Durhaka Kepater Hadapnya Bener Apa Salah Ini Amanat Maksudnya Bagaimana Sudut Pandang Orang Pertama Pelaku Utama Itu Adalah Orang Pertama Sebagai Pencerita Dan Biasanya Aku Ini Adalah Pelaku Utamanya Kemudian Juga Ada Sudut Pandang Orang Pertama Pelaku Sampingan Jadi Dia Tidak Men Dia Tidak Menjadi Pelaku Utama Dia Hanya Menjadi Pelaku Sampingan Hanya Sifatnya Membantu Saja Kemudian Ada Sudut Pandang Orang Kedua Sudut Pandang Orang Kedua Ini Kamu Kata Kamu Yang Muncul Dalam Cerita Itu Tetapi Sudut Pandang Orang Kedua Ini Jauh Kemudian Sekarang Butari Ini Ada Drama Coba Kalian Baca Dramanya Masih Sama Seperti Kemarin Tetapi Yang Membaca Mungkin Berbeda Siapa Yang Ngantuk Angkat Tangan Gede Ngantuk Enggak Oke Olive Ngantuk Dalam Saya Ganti Jaringan Ganti Jaringan Iya Ya Seperti Itu Boleh Kalian Kalau Mau Kemana Pun Ijen Dulu Butari Ijen Kayak Itu Coba Ini Teks Dramanya Batu Menangis Untuk Pembaca Pembaca Teks Dramanya Batu Menangis Ini Yang Pertama Adalah Biasa Prolog Dibaca Oleh Rabra Ya Rab Rab Baik Mas Seperti Kemarin Kemudian Drami Drami Anaknya Agak Apa Ya Agak Kalau Di Sini Siapa Ya Tiffany Ya Tiffany Ini kan Orangnya Penyabar Sayang Sama Teman Temannya Kemudian Tokoh Selanjutnya Yaitu Pemuda 1 Pemuda 1 Pemuda 1 Ini Gede Pemuda 2 Ini Ariel Ariel Ganti Ariel Ganti Putari Pengen Suara Salom Siap Siap Salom 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 dipanggil Butari 3 kali Tidak ada Tentang Ariel Ariel Iya Kamu berarti Pemuda 2 Salom Butari Panggil Tidak ada Perlu Dicentang Dipanggil Gurunya Tidak ada Ini Pergi Kemana Kemudian Perempuan 1 Perempuan 1 Selin Selin Baik Bu Perempuan 2 Aleta Oke Siap Aleta Sya Allah Ya Wintar Sekali Oke Sekarang Yang pertama Dimulai Sekarang Ya Yang Cak 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 Gitu Ya Ya Bu Siap 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 Bu Dermi Siap 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 Ya 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 Kalau Ada tulisan Ibu Dengan Nada Keras Muka Kamu Kalau Membaca Ya Sengkura Sano Ya Sengkura Ya Sengkura Seenak Mungkin Kamu Berusaha Menjadi Seorang Darmi Ya Darmi Itu Hiduplah Seorang Janda Miskin Dan Seorang Anak Gadisnya Anak Gadis Janda Itu Bernama Darmi Rupanya Sangat Cantik Jililah Namun Sayang Ia Mempunyai Perilaku Yang Amat Buruk Gadis Itu Amatlah Pemalas Tak Pernah Membantu Ibunya Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Kerjanya Hanya Bersolek Setiap Hari Segala Permintaannya Harus Dituruti Setiap Kali Ia Meminta Sesuatu Kepada Ibunya Harus Dikabulkan Tanpa Memperdulikan Keadaan Ibunya Yang Miskin Setiap Hari Harus Membanding Tulang Mencari Sesuap Nasi Suatu Hari Seperti Biasa Gadis Itu Mengurung Dirinya Di Dalam Kamarnya Ia Tak Mau Matahari Merusak Kulitnya Ia Enggan Debu-debu Mengotori Wajahnya Ibu Kurang Itu Kurang Keras Ibu Ibu Monolog Ibu Kurang Kurang Ibu Bukan Mempercantik Diri Hanya Itulah Yang Selalu Dilakukan Putrinya Yang Memalas Itu Matahari Mulai Memancarkan Sinarnya Sang Ibu Mulai Bersiap-siap Untuk Berangkat Ke Sawah Untuk Bekerja Ia Tidak Lupa Mengajak Darmi Untuk Membantunya Di Sawah Darmi Ayo Bantu Ibu Bekerja Di Sawah Tidak Bu Nanti Kalau Kuku Dan Kulitku Kotor Gimana Apa Kamu Kasihan Sama Ibu Nak Darmi Nanti Darmi Nya Butari Nanti Cukocok Ayah Butari Dari Darmi Ayo Lanjut Saya Lagi Dan Akhirnya Sang 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 Ibu Pergi Ke Sawah Sendirian Setelah Ibu Pulang Dari Sawah Darmi Langsung Menghadbir Ibu Pulang Upahnya Mana Nah Ini dia Keadaan Keadaan itu Terjadi Setiap Hari Suatu Hari Sang Ibu Mencoba Untuk Membujuk Anaknya Agar Mulai Mengubah Tabiat Buruknya Ibu Mana Awangnya Nak Coba Kamu Bantu Ibu Di Sawah Apa Si Ibu 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 Sudah Tua Jika Ibu Dipanggil Oleh Tuhan Lah Lingkungan Mu Agar Ibu Tenang Jika Suatu Saat Panggil Tuhan Hari Berganti Hari Akhirnya Sang Anak Mau Menuruti Kehendak Ibunya Ia Tidak Keberatan Untuk Kemanapun Bersama Sang Ibu Tapi Anaknya Ini Mengajukan Sebuah Syarat Bahwa Ibunya Tidak Diperbolehkan Untuk Mengakui Bahwa Ia Adalah Ibunya Di Depan Umum Sebagai Seorang Ibu Tentulah Gantinya Teriris Mendengar Itu Namun Sang Ibu Pun Menyetujuinya Hingga Pada Suatu Hari Anak Gadis Itu Diajak Ibunya Turun Ke Desa Untuk Berbelanja Di Pasar Yang Letaknya Jauh Dari Tempat Tinggal Mereka Anak Anak Gadis Itu Berjalan Melenggang Dengan Memakai Pakaian Yang Bagus Dan Bersolek Agar Orang Di Jalan Yang Melihatnya Akan Mengagumi Kecantikannya Ketika Mereka Mulai Memasuki Desa Orang Orang Desa Memandangi Mereka Mereka Begitu Terpesona Melihat Kecantikan Anak Gadis Itu Terutama Para Pemuda Desa Yang Tak Puas-puasnya Memandang Wajah Maafkan Ibu Anak Gadis Itu Terus Meratap Dan Menangis Memohon Kepada Ibunya Akan Tetapi Semuanya Telah Terlambat Seluruh Tubuh Gadis Itu Akhirnya Berubah Menjadi Batu Sekalipun Menjadi Batu Namun Orang Dapat Melihat Bahwa Kedua Matanya Masih Menitikan Air Mata Seperti Sedang Menangis Oleh Karena Itu Batu Batu Yang Berasal Leri Gadis Yang Mendapat Kutupan Ibunya Itu Disebut Batu Menangis Terima kasih Rabra Terima kasih Tau tangan Semuanya Oke Sekarang Yang Tidak Mendapat Giliran Tadi Antoni Dari Mau Tanya Antoni Dari Beberapa Tokoh Itu Tadi Kita Kan Belajar Tentang Unsur Intrinsic Drama Perwatakan Sekarang Apakah Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Anak Ini Tadi Yang Berperan Rabra Sebagai Narator Darmi Zepanya Ibu Tiffany Pemuda Satu Gede Pemuda Dua Salom Ariel Perempuan Satu Gede Perempuan Satu Tadi Gede Apa Salin Sepertinya Dia Sangat Antusias Sekali Jadi Perempuan Satu Dibaca Tidak Apa Kemudian Perempuan Dua Aleta Kira-kira Yang Paling Menjiwai Tadi Siapa Darmi 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 Sepertinya Apa Zepanya Kurang Itu Kurang Apa Kurang Centil Kurang Manja Kurang Kasar Kurang Berani Sama Ibunya Jadi Zepanya Tadi Anu Apa Perannya Kurang Kurang Total Kurang Totalitas Tetapi Kalau Si Gede Pemuda Satu Tadi Keren Keren Cara Membacanya Bagus Terus Sahut Menyahutnya Dengan Ariel Ya Bagus Ariel pun Cara Membacanya Bagus Terus Maksudnya Menurut Petari Oke lah Ya Kalau Dipentaskan Sepertinya Si Gede Memang Cocok Jadi Pemuda Ya Itu Tadi Ya Pemuda Yang Suka Apa Ya Suka Lihat Cewek Cewek Cantik Ya Seperti Itu Terus Kemudian Si 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 Tiffany Tiffany Berperan Menjadi Seorang Ibu Tiffany Berperan Menjadi Seorang Ibu Sangat Cocok Sekali Karena Ya Dari Suaranya Yang Penyabar Kalem Seperti Itu Terus Kemudian Untuk Perempuan Satu Sama Perempuan Dua Ini Tadi Kan Sifatnya Kita Apakah Perempuan Satu Sama Perempuan Dua Ini Tadi Mempunyai Sifat Antagonis Atau Protagonis Anak-anak Protagonis Karena Salah Satu Perempuan Itu Membelai Perempuan Ini Tadi Mempunyai Sifat Protagonis Membelai Ibu Ibunya Darni Jadi Aleta Josefin Selin Ini Sangat Menjiwa Maju Mengapa Ren Karena Ceritanya Maju Maju Terus Berarti Sambil Cerita Sambil Maju Laptop Sambil Maju Maksudnya Alur Maju Siapa Siapa Yang Tahu Alur Maju Maksudnya Bagaimana Peristiwanya Berjalan Berurutan Dan Berurutan Tadi Kalau Latar Tempatnya Dimana Saja Fabio Fab Fab Latar Tempatnya Dimana Saja Fab Tadi Fab Di Desa Desa Selain Di Desa Dimana Lagi Di Di Sawah Sawah Terus Dimana Lagi Di Rumah Dimana Lagi Sengada 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 Yang membuat Haru Dimana Oh Yang menegangkan Yang menegangkan Ada Enggak Sel Ada Ada Apa Waktu Waktu Kapan Waktu Terakhir 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 Yang mana Yang Garo Garmo Garmo Di Menegangkan Menegangkan Mengharukan Yang mana Haru Haru Itu Sedih Atau Bahagia Baru Menyedihkan Menyedihkan Apakah Ada Suasana Menyedihkan Selop Ada Ada Si Gede Tadi Wartanya Bagaimana Centil Masuk Gede Wartanya Centil Masuk Kalau Perempuan Punya Wartanya Centil Ada Masuk Laki Wartanya Centil Kalau Suka Menggoda Wartanya Apa Suka Menggoda Apakah Gede Suka Menggoda Nah itu Tadi Kamu Tadi Menggoda Jep Jangan Durhaka Kepada Orang Tua Jangan Durhaka Kepada Orang Tua Jangan Berani Terhadap Orang Tua Jadilah Anak Itu Yang Bisa Membantu Orang Tua Bisa Menghargai Orang Tua Terus Kemudian Sudut Pandang Sudut Pandangnya Apa Halo Selo Sudut Pandang Orang Pertama Orang Kedua Atau Orang Ketiga Oke Ya Tapi Ibunya Sangat Nyabar Terus Pada Suatu Hari Kehilangan Seberannya Dan Untuk Anaknya Jadi Batu Seperti Itu Coba Ditambahi Oleh Rabra Silahkan Rab Alkisah Seorang Anak Yang Mempunyai Sifat Pemalas Tidak Mau Bekerja Keras Kerjaannya Hanya Bersolek Di kamar Tidak Mau Keluar Sudah Suatu Hari Oke Oke Itu Saja Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Tadi Sudah Belajar Mengenai Unsur Intrinsip Teks Drama Dan Kalian Pun Tadi Sudah Memahami Isi Dari Teks Drama Batu Menangis Untuk Selanjutnya Untuk Pembelajaran Kedepan Kalian Nanti Akan Belajar Tentang Apa Ya Menganalisis Unsur Drama Ya Mungkin Akan Dijelaskan Oleh Bu Esti Itu Saja Yang Dapat Butari Sampaikan Untuk Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Silahkan Ditutup Dengan Doa Oleh Marcel Teman Teman Sebelum Kita Selesai Pembelajaran Pada Siang Ini Mari Kita Mari Mari Kita Berdoa Terlebih Dahulu Berdoa Mulai Terima kasih Ya Anak-anak Bisa Dilanjutkan Untuk Pelajaran Selanjutnya Pelajaran Selanjutnya Terima kasih Selanjutnya